Cara membuat hook untuk video kita agar bisa masuk FVP Nah teman-teman tidak usah bingung cara untuk mencari hook Daripada teman-teman harus browsing-browsing kesana kemari Ya nanti saya akan jelaskan caranya yang lebih mudah dan tentu ini akan lebih FVP jika kita gunakan untuk video kita Nah yang pertama-tama teman-teman harus perhatikan dulu di bagian nes ya Nes apa yang teman-teman bahas saat ini Nah itu nanti disesuaikan dengan hooknya Nah sebelumnya saya jelaskan dulu Hook itu adalah kata atau kalimat di 3 detik pertama saat opening video teman-teman Agar audiens berhenti men-scroll videonya Sehingga menonton atau mengklik video kita sampai akhir ya Nah cara mudah yang bisa kita temukan adalah dengan cara melihat dari kompetitor yang sedang trend Ataupun yang paling banyak untuk follower ataupun views nya Nah teman-teman bisa melakukannya di pencarian ataupun di teman-teman ikuti Contoh sebagai referensi buat teman-teman saya akan menjelaskan di bagian di akun yang saya ikuti ini Nah saya akan jelaskan disini untuk akun dari Rio Garlio Nah Rio Garlio ini sudah mendapatkan 1,1 juta follower ataupun pengikut ya Nah kita disini bisa melihat dari satu persatu video ini Dilihat di bagian untuk kata-kata hooknya yang digunakan ini Nah untuk melihat kata-kata dan kalimat yang digunakan oleh dari Rio Garlio ini Untuk bisa memikat para audiens bisa berhenti di 3 detik pertama Saat mereka scroll untuk videonya yang tampil di halaman beranda mereka ya Nah silakan sebagai contoh yang ini teman-teman bisa lihat di bagian Untuk videonya yang sudah disematkan yaitu sudah ditonton sekitar 2,1 juta Kemudian ini 14 juta, 15 juta Nah ini teman-teman bisa dilihat saja ya Untuk contohnya kalimat-kalimatnya bisa dilihat seperti ini contoh Nah itu lihat teman-teman beberapa contoh yang bisa teman-teman ikuti Jadi caranya tentu harus disesuaikan dengan nice yang teman-teman saat ini bahas Ataupun topik yang teman-teman bahas di akun teman-teman Jangan disamakan dengan yang saya contohkan Ya kecuali itu memang benar-benar sama Teman-teman bisa menggunakannya Namun jika berbeda untuk topik pembahasannya Teman-teman bisa menggunakan topik yang sama dengan nice yang teman-teman saat ini bahas ya Jadi silahkan dicari di kolom pencarian juga bisa Nanti atau teman-teman scroll-scroll saja dulu sampai menemukan disitu akun yang besar Ya akun yang sudah trending Ataupun akun yang sudah populer Nanti teman-teman bisa lihat disitu Dan gunakan untuk hooknya Kemudian tentu teman-teman harus membuat variasi dalam membuat videonya Dengan menggunakan hook tersebut Atau teman-teman semacam memodifikasinya kembali Semoga teman-teman bisa memahami Selamat mencoba